Intro Cina terus melakukan gebrakan baru. Teranyar, negeri itu dikabarkan tengah membuat bulan buatan setelah sukses membuat matahari buatan. Ini terkait pusat fasilitas penelitian yang mengsimulasi lingkungan gravitasi rendah di bulan guna eksplorasi luar angkasa Cina. Fasilitas itu berada di timur Kuzhou, Provinsi Jiangsu. Ilmuwan utama Li Ruilin dari Universitas Pertambangan dan Teknologi Cina sebagaimana diwartakan media Hong Kong, South China Morning mengatakan bulan mini itu berdiameter 60 cm yang pertama di dunia. Ia mengatakan simulasi bulan itu merupakan tingkatan terbaru dan yang pernah dibuat di dunia. Bulan buatan Cina terdiri dari batu dan debu yang seringan bulan asli yang memiliki gravitasi seperenam bumi dengan didukung medan magnet. Simulator dapat membuat gravitasi menghilang. Lebih lanjut, Li mengatakan ide ini berasal dari eksperimen fisikawan kelahiran Rusia Andre Giem untuk melayangkan kartak dengan magnet. Giem sendiri memenangkan hadiah Nobel berkat inovasi ini. Cina memang mulai berupaya menyayangi Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa internasional. Cina diketahui telah mengembangkan misi Cheng'e diambil dari nama debu bulan dalam cerita tradisional negara itu. Di 2019, Cina mendaratkan penjelajah di sisi jauh bulan. Pada tahun 2020, Cina membawa sampel batuan kembali ke bumi untuk pertama kalinya dalam 44 tahun. Cina menargetkan mendaratkan astronot di bulan pada tahun 2030. Negara Xi Jinping ini juga akan mendirikan basis penelitian bulan bersama dengan Rusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.